Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi kita pada pembahasan pemrograman grafik user interface menggunakan modul tkinter pada bahasa pemrograman python nah pada kesempatan ini kita akan menggabungkan atau mengkombinasikan antara button dan juga entry nih atau text entry nah kita langsung saja kita langsung saja ke pokok bahasan nah kemarin kita sudah membuat button frame dan label menambahkan pada jendela utama dan kita akan membuat sebuah file baru dengan ekstensi filenya .py kombinasi button dan text entry kita tuliskan judulnya entry text entry text nah hal pertama yang akan kita lakukan disini yaitu mengimportkan modul tkinter dengan perintah from tkinter import tanda bintang rootnya adalah rootnya adalah tk atau tkinter itu sendiri root title nya kita berikan nama entry text kita menggunakan geometri ukuran geometri ukuran geometri itu adalah ukuran panjang dan lebar dari screen atau tampilan dari apa namanya output yang dikeluarkan entry kita berikan misalkan 350 dikali 400 pixel membuat sebuah variable yang nama variablenya f sebagai frame dan memiliki argumen root kemudian label text nya adalah data mahasiswa dan disini memiliki f f sebagai frame dan text nya adalah data mahasiswa ditempatkan di sebelah samping sebelah kiri saya left berarti ini nanti label nya label untuk data mahasiswa ini bisa ditempatkan di sebuah di samping atau di samping text entry yang akan kita buat nanti text sama dengan entry dan mengambil frame f yang lebarnya 25 dan kita jadikan satu kesatuan text pack menjadi satu akan dipanggil keseluruhan widget ini menjadi satu akan dipanggil atau di encapsulasikan yang argumen nya adalah side left dan memiliki widget button sama dengan comment komin nya adalah tampil diletakkan di pack dipanggil menjadi satu kesatuan dan diletakkan di sebelah kanan dan kita jadikan menjadi satu kesatuan dot pack side right ini akan tampil button tombol button dengan nama tampil button nya akan kita berikan penamaan atau label nya tampil dan diposisikan di sebelah kanan side right dan kemudian kita akan menggabungkannya menjadi satu kesatuan kesatuan utuh dengan memberikan perintah break f take fill yes fill yes atau pakai ini y atau yes ini sama pilih y atau yes kita pilih y saja kemudian f2 nah f2 ini berarti kita perlu mendeklarasikan f2 f2 disini sebuah variable yang mana variable f2 adalah label frame label label frame di label ini misalkan misalkan identitas mahasiswa dan kita gabungkan menjadi f2 peg expand nya sama dengan yes fill nya bot fill sama sama dengan bot 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 kemudian main loop main loop cuma kita jalankan ini yang ke 6 kita jalankan 12 akan membuat sebuah definisi fungsi yang nama fungsinya adalah tampil oh ya karena tampil tadi belum kita buat ya komen tampil ini akan mengarah kepada definisi tampil label f2 text mengambil text foreground nya kita berikan warna biru blue kita gabung menjadi satu kesatuan text select select clear pakai yang ini kita jalankan ya salah di label oh ini tidak ada tanda titik backside backside nya pakai kurung kurung buka jalankan nah ini dia maka keluarannya seperti ini keluarannya seperti ini data mahasiswa misalkan nama hindri indri kurut kurut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akan masuk data pertama Indri akan masuk data kedua Tony Gaga dan seterusnya coba jalankan kembali saya akan jelaskan keluaran maksud dari teks yang ini entry teks ini merupakan root title bar yang ada pada baris ke delapan root title entry teks maka akan ditampilkan disini akan dituliskan pada judul dari bar nya atau root nya data mahasiswa yang letaknya di sebelah kiri data mahasiswa yang label data mahasiswa di sebelah kiri ini label F teks data mahasiswa teks side left ini maksudnya adalah bahwa data mahasiswa tulisan ini berkaitan dengan baris ke dua belas kemudian entry teks entry teks itu di baris ke tiga belas dengan mengambil frame F variable F dengan lebarnya 25 lebarnya 25 piksel jadi lebar ini 25 piksel diletakkan di sebelah kiri entry teks nya diletakkan di sebelah kiri button ya diletakkan di sebelah kiri button button nya ini tampil yang mana tampilnya di baris tombol button ini ada di baris ke baris ke 16 button mengambil frame variable F teks nya tampil tulisan button nya adalah tampil komen nya aksi nya atau perintah nya adalah tampil yang mana memanggil fungsi tampil yang ada di baris ketiga yaitu label F2 dan foreground nya berwarna hid biru menjadikan satu kesatuan teks select clear kemudian saya kira itu untuk tutorial hari ini tentang lanjutan dari materi sebelumnya yaitu entry teks jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar jangan lupa like share subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh